Halo semuanya, kembali lagi bersama PKS Otomotif Guys, di siang ini kita lagi ada di daerah Jakarta Timur Kita lagi ngerjain Camry 2AR 2,5V Tahun 2012 Mesinnya 2AR FE Ini ada gejala keluhan yaitu suara kasar di area mesin Pada saat awal mesin hidup Masuk R atau D dan posisi AC on Nah, bunyinya seperti ini guys Gas Netral Nah, kalau netral suaranya berkurang guys Bunyinya cukup kasar, bunyi kerrrr Coba kita dengar dari samping Netral dulu bang Air Air Kalau netral suaranya berkurang Nah, ini indikasinya dari balancer sub Tadi kita sudah analisa guys Bunyi yang paling kencang itu adanya di area panci oli mesin Sini nih Kalau dilihat silinannya masih bawaan Ini kemungkinan balancer subnya memang belum pernah ganti Dan kalau didengerin pakai sound scope itu bunyinya merambat sampai ke tensioner guys Dan juga alternator Tapi itu bukan penyebabnya Penyebabnya adalah balancer sub yang sudah aus atau oblak Di kilometer Di kilometer 167 ribu RPMnya agak drop RPMnya agak drop loh Ia, agak goyang tadi ya Oke yuk Kita langsung eksekusi guys Untuk turunin balancer sub Ini indikasi balancer subnya sudah oblak Dan langsung kita ganti dan nanti kita coba konfirmasi ulang setelah ganti balancer untuk membedakan suara mesinnya guys setelah ganti balancer ini engine mountingnya juga retak parah engine mounting juga retak parah oke yuk langsung kita turunin balancer setelah ganti balancer setelah ganti balancer kan modulnya enakan 14 dulu bang kan yang panjang dia ini 14 dulu Minumnya saya taruh sini ya? Iya Pak, terima kasih ya Pak Buat as roda, ini gerisnya keluar-keluar Pak Oh, udah gerisnya keluar? Iya nih Ada yang pecah nggak? Dari bawah kelihatan nggak? Enggak sih Pak, retak-retak aja Tapi kalau gerisnya keluar itu kan dari klemannya Pak Oh, yang keluarnya dari klem? Iya, klemannya udah nggak kenceng Bisa kering juga? Bisa Pak, lama-lama Pancinya segera Ada baut di situ saja 閃ik Oke Bukankah Gitu rada sih Gitu-l verde Gitu-l verde Gitu-l verde Gitu-l verde Gitu-l verde oke guys kita udah turunin balancer shaftnya nih sekarang kita coba cek balancer shaft yang lama ayo bang ya balancer shaftnya oblak guys jadi ini yang jadi penyebab suara kasar di awal tadi karena gear balancer shaft sudah oblak harusnya dia gak boleh oblak sama sekali ini seperti part barunya ini rigid tidak ada space sama sekali ya oke jadi sudah positif yang menjadi penyebab suara kasar di awal itu adalah balancer shaft yang sudah aus atau oblak nanti kita perbandingkan lagi suara mesinnya setelah balancer shaftnya yang baru dipasang sekarang kita bersih-bersih dulu untuk area carter terus ada oil pan buffer ada slainer oli dalam sama filter oli kita ganti nanti kalau udah semua kita pasang kita cek ulang suara mesinnya guys nah untuk penggantian balancer shaft kita sudah paket ini termasuk balancer shaft SC kalau di 2,5 ini gantinya bukan gearnya aja ya tapi SC berikut hostingnya terus sealant sealant kita pakai sealant Toyota filter oli dan oli mesin guys oke kita bersih-bersih dulu untuk sealant lamanya supaya nanti pas kita sealant ulang di carter sealantnya bisa benar-benar merekat oke guys kita mau pasang balancer shaftnya nih untuk pasang balancer shaft 2 air ini kita bisa top pin untuk melihat posisi topnya dari depan sini ada bolongan titik di atas ya gear 1 sama gear 2 terus kita pastikan dengan cara melihat bandulnya ini harus ada di bawah ini bandulnya di bawah jangan sampai bandulnya di atas kayak gini nih nah ini bandul di atas kayak gini salah nih ya harus bandul di bawah gini sejajar titiknya ada di atas lepas oke posisinya seperti ini langsung bisa dipasang nih guys yuk kita pasang lepas Terima kasih. 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 tadi udah hilang jadi itu penyebabnya adalah balancer shaft yang sudah aus atau sudah oblak kasus seperti ini memang sering terjadi di mesin dua air dan dua jet Cambry Vellfire Alphard Harrier Previa Estima jadi mesin diatas 2000cc itu ada balancer shaftnya dimana balancer shaftnya itu kalau udah usia lima tahun atau di atas 80.000 km biasanya sudah aus kalau aus nimbulin bunyi lebih kasar di mesin kita coba dengar dari samping airbang gas gas aman ya guys kita tampilin suara di awal sebelum ganti balancer shaft untuk perbandingan teluhan yaitu suara kasar di area mesin pada saat awal mesin hidup masuk R atau D dan posisi AC on nah bunyinya seperti ini guys gas netral air selesai saturn airiken dan sekarang setelah ganti balancer seperti ini suara mesin ini guys Masuk air Bang Gas Ini sudah air Oke suara kasarnya sudah tidak ada guys Jadi suara mesin 2R ini sudah kembali normal Seperti Mesin Camry pada umumnya Sudah tidak kasar lagi ya Penyebabnya suara kasar di awal tadi adalah balancer shaft yang sudah oblak Oke Mantap Alhamdulillah sembuh clear Oke guys Alhamdulillah pekerjaan kita hari ini sudah selesai Untuk penanganan suara kasar di mesin 2R Toyota Camry ya Alhamdulillah sudah clear Teratasi Jadi penyebab suara kasarnya yaitu dari balancer shaft yang sudah aus Atau oblak Di kilometer 167.000 Itu karena faktor usia dari spare part balancernya Karena bahannya dari karbon dan Perpaduan karbon dan logam ya Jadi karena penguncinya sudah getas Jadi gear balancer shaft yang nomor satunya itu sudah oblak atau ada space Nah ketika balancernya oblak Menimbulkan bunyi Geradak Bunyi kasar di mesin ketika mesin awal dihidupkan Posisi AC on Masuk R atau D Di mesin Camry 2R ini Suara kasarnya apabila balancer shaft oblak itu Lebih jelas dibanding mesin 2R ya Mesin Camry itu bunyinya lebih kenceng Kalau sudah parah Bunyinya makin terdengar jelas sekali Geradak Semoga video-video kita bermanfaat Apabila rekan-rekan mau request service Pengerjaan GR Penggantian balancer shaft Bisa hubungi nomor kita di deskripsi guys Sekian dulu video kita kali ini Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya guys Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh